Drama 7 gol di Stadion Brawijaya warnai kemenangan telak Persik atas Arema FC. Persik ke diri tampil luar biasa pada Laga Pekan ketiga BRI Liga 1 2023-2024, Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023, sore WIP. Laga yang berlangsung di Stadion Brawijaya itu berakhir dengan skor 5-2 untuk keunggulan Tuan Rumah. Persik ke diri mencoba langsung tancap gas sejak awal babak pertama. Dukungan setia dari supporter Tuan Rumah di Brawijaya memberikan semenaga tambahan bagi skuad Macan Putih. Namun, Persik ke diri mendapatkan tantangan pada menit ke-9. Anderson Carneiro tak bisa melanjutkan Laga karena cedera. Fafa Mario pun masuk untuk menggantikan peran back Brazil itu. Gol pertama pada Laga ini berhasil diciptakan Persik ke diri pada menit ke-17. Adalah pemain asal Filipina, Semen Lingbo yang mampu mencetak gol untuk Macan Putih. Arema FC mencoba bereaksi. Mengandalakan Gustavo Almeida di lini depan, Singo Edan mencoba mengambil alih penguasaan bola. Namun, petaka kembali hadir bagi Arema FC pada menit ke-22. Wasid meniup peluit dan menunjuk titik penalti setelah ada pelanggaran di sana. Renan Silva maju sebagai eksekutor penalti, mengarahkan bola ke bagian tengah gawang adiksi Lenzi Pio. Sialnya, adiksi sudah terlanjur melompat ke sisi kanan. Laga ini sempat memiliki tensi yang tinggi. Renan Silva sempat terlibat friksi dan adu mulut dengan pemain senior Arema FC pada menit ke-38. Babak pertama harus berakhir dengan skor 2-1. Gustavo mencetak gol setelah mempaatkan blunder fatal keeper Persik ke diri, Kurniawan Kartika Aji. Di babak kedua, pelatih Persik ke diri Marcelo Rospide, memasukkan Jevinho untuk menggantikan Muhammad Supriyadi pada awal babak kedua. Ini adalah laga debut bagi penyerang asal Brazil itu. Menariknya, Jevinho langsung mencetak gol untuk Persik pada menit ke-57. Jim Kelly-Sroyer menjadi pemberi asis untuk gol tandukan Jevinho ini. Arema FC menolak untuk menyerah. Pada menit ke-66, Simo Edan kembali bisa membalas. Lagi-lagi pelakunya adalah Gustavo Almeida. Penyerang asal Brazil itu dengan berani menjadi eksekutor tendangan bebas. Tembakan Almeida yang meluncur deras ke sisi kiri gawang tak bisa ditahan Kurniawan Kartika Aji. Gol dari Gustavo kembali memberikan harapan bagi Arema FC. Namun, harapan yang dimiliki tim asuhan Joko Susilo kembali menipis pada menit ke-70. Menerima umpan dari Flavio Silva, Bayu Oto mengelabuhi Charles Almeida. Ia kemudian melepaskan tembakan keras yang tak bisa dijangkau oleh adiksi Lensivio. Persik pun unggul 4-2. Penderitaan Arema FC semakin bertambah pada menit ke-88. Flavio Silva mencetak gol ke-5 Persik ke diri pada laga ini. Flavio mencetak gol setelah melakukan kerja sama apik dengan Jvinho. Skor 5-2 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membuat Persik ke diri naik ke posisi ke-7 dengan 4 poin. Di sisi lain, Arema FC yang baru punya 1 poin harus turun ke posisi ke-16.